Kisah Cinta Botol Minuman Bersoda Karya Loganwe Saputra Junior Dan akan dibacakan oleh penulisnya sendiri Aku adalah sebuah botol kosong Yang lupa dari mana aku berasal Aku lupa usiaku saat ini Karena saat aku bercermin pada pantulan air laut yang membiru Aku tak bisa melihat kerut pertanda tuanya sebuah usia Tapi aku samar-samar mengingat Bahwa dulunya aku berisi minuman bersoda dengan rasa lemon yang getir Sebelum aku dibuang ke lautan Bersama sebuah surat cinta yang berisikan curahan sakit hati Aku memiliki kekasih Dia adalah sebuah tutup botol kaleng yang begitu pas dan serasi denganku Kami menyatu seperti sepasang kekasih yang sedang bercinta Begitu mesra Begitu indah Sampai pada suatu ketika Kami dipisahkan oleh penyungkil tutup botol yang ada di lemari penyejuk Tempat kami menghabiskan musim dingin bersama Aku sangat merindukan tutup botol kaleng yang kucintai Dan aku sangat membenci tutup botol kayu yang dijejalkan di pangkal mulutku Agar surat cinta yang berisikan curahan sakit hati itu tidak basah oleh air laut Lama aku dan tutup botol kayu berlayar mengarungi samudera Hingga akhirnya aku terbiasa dengannya Bersamanya Walau aku tetap tidak bisa mencintainya Sedalam cintaku dulu pada tutup botol kaleng Namun aku bersyukur Karena tidak sendirian di tengah laut Laut bisa berubah menjadi penjara yang menyiksa Jika tidak ada angin dan gelombang Atau bisa menjadi mengerikan Karena badai yang membuat kami terombang ambing dihempas gelombang Kami saling berpegangan Saling menguatkan Hingga akhirnya timbul perasaan kasihan dalam hatiku Pada tutup botol kayu yang mau menerima aku Apa adanya Tapi ini urusan cinta dan perasaan Sulit jika harus dipaksakan Aku takut pada akhirnya Hanya akan mencipta luka yang tak ada obatnya Lalu kami terdampar di sebuah pantai berpasir putih Bersinar cemerlang Seperti tumbukan permata Apabila terbias matahari Gelombang meraba bibir pantai Mendorong kami ke atas pasir Membuat kami terbaring sambil tertawa Seperti sepasang suami istri Yang sedang berbulan madu Tapi tiba-tiba kami sontak terdiam Kami sadar bahwa di dalam diri kami Terdapat sepucuk surat cinta yang berisikan curahan sakit hati Kami melengah melengah melihat ke arah alunan daun kelapa yang bergoyang di terpa angin Lalu indahnya taburan bintang berhias Yang perlahan bergerak dari ujung lautan gelap Kami menikmati itu Bahkan lebih dari apa yang bisa kami bayangkan sebelumnya Namun aku tak tahu bahwa itu adalah sebuah pertanda Pertanda kami akan terpisah Dan tidak akan pernah berjumpa lagi Pagi ketika embun merayapi bagian tubuhku Sebuah tangan manusia meraihku dari atas pasir Tangan itu putih dan sangat lembut Kukunya berwarna merah muda Jarinya kurus dan sangat indah Lalu dalam hitungan detik Jari-jari itu menarik tutup botol kayu Melepaskan cengkraman kami Dan memisahkan kami Aku bisa melihat tutup botol kayu tergeletak di atas pasir Dengan derai air mata Namun kami tak berdaya Seperti sepasang sepatu yang berada di kotak nirwana Aku dibawa oleh pemilik jari-jari tadi ke rumahnya Karena dia tidak bisa menarik surat cinta yang berisikan curahan sakit hati itu dari dalamku Di kamarnya dengan sebuah penjepit besi Diambilnya surat cinta tadi penuh paksa Kini aku benar-benar sendirian Kosong Tanpa tutup botol Tanpa surat cinta Aku menyesal Sudah melewatkan cinta yang seharusnya bisa bersemi diantara aku Dan tutup botol kayu Namun beginilah takdir bergulir Kadang bisa menyenangkan Kadang juga bisa sebaliknya Lama aku sendirian Diletakkan di samping tumpukan buku berbau apak Melewati hari dengan sendiri Dengan kesunyian yang aku ratapi Aku tahu Surat cinta yang berisikan curahan sakit hati itu Ada di atas meja Namun aku tidak bisa menggapainya Aku tak berdaya Kadang aku mendengarkan pemilik jari-jari membaca surat itu Dan aku bisa melihat dia menangis karena terharu Tapi hal itu malah membuat aku teringat dengan tutup botol kayu Aku jadi bersedih Di suatu pagi Saat pasan burung melintas saling kejar menuju sarang mereka Pemilik jari-jari itu menarikku Dan meletakkanku di atas meja di samping surat cinta yang berisikan curahan sakit hati Terkejutnya aku Ketika diriku diisi dengan air Dan tiga bunga tulip yang indah Lalu aku diletakkan di samping jendela Menghadap kebun kecil Kini aku mulai lupa indahnya jatuh cinta Bukan karena aku tidak ingin jatuh cinta Hanya saja Aku tidak pernah menemukan cinta lagi Dan petualangan seperti dulu Kini aku hanyalah bekas botol minuman bersoda Yang menjelma menjadi pot bunga penghias kamar Jujur aku kesepian Tapi apalah daya Aku hanyalah sebuah botol Tak terasa sudah bertahun-tahun waktu berlalu Sebuah kamar akhirnya menjadi gudang tua yang ditinggalkan Bunga tulip yang tidak pernah diganti lagi Layu dan busuk menambah kesuramanku Jendela tempat aku menatap halaman tertutup rapat Aku terpuruk Menjadi barang tak berguna di sebuah gudang tua Kesepian dan sendirian Dan pada suatu malam Di musim hujan Badai datang begitu kencang Membuat jendela bergetar Hingga terbuka tak tentu arah Aku jatuh ke samping jendela Tergeletak di atas rumputan yang bergeletak Oh Tuhan Apakah ini akhir dari hidupku pikirku Badai pasti berlalu Malam akan berganti Dan hujan akhirnya redah Kukira aku sudah mati Tapi aku baru sadar Bahwa aku hanya sebuah botol yang tidak bernyawa Yang tidak bisa mati Walau bisa pecah dan hancur Sudah tiga bulan lelaki berlayar di lautan Dan kini dia punya waktu empat hari Untuk melepaskan kerinduan kepada kekasih hatinya Hari itu hujan lebat Walau suasana hati lelaki ceria Karena tak sabar lagi mendapati belahan jiwanya Dengan payung hitam yang dipegangnya erat Dan langkah kaki setengah berlari Dia menyusuri jalan kenangan Jalan yang selalu dia ingat Tempat dia dan belahan jiwanya bersepeda bersama-sama Mengejar matahari tenggelam di ujung dermaga Pintu rumah tertutup rapat Halaman sempit berhias bunga-bunga basah tanpa celah Di jalan setapak yang berlapis bebatuan kerikil Lelaki melangkah menuju pintu utama Dia berhenti Dan berdiri di atas keset bundar Bercorak kucing anggora Payung hitam ditutup Kemudian diletakkan di samping pot bunga sepatu Pintu diketuknya perlahan Tak lama kemudian Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah Saat pintu dibuka Sekejap ekspresi wajah lelaki berubah heran Bukan belahan jiwanya yang berdiri di depan pintu Melainkan seorang lelaki lain seumurannya Yang tidak ia kenali Nada suara yang dirindukan lelaki terdengar dari dalam rumah Sayang, siapa itu? Wajah tirus Dengan rambut hitam panjang bergelombang terurai melewati bahu Menatap lelaki dengan mata coklat indahnya Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut mereka semua Selain suara tetesan hujan yang semakin lebat Lelaki mundur beberapa langkah Tanpa sebuah penjelasan apapun Dia berpaling Dan berjalan di bawah hujan Meninggalkan payung hitamnya Meninggalkan belahan jiwanya yang sudah membuat hatinya patah Air mata Meninggalkan bercampur dengan air hujan Kerinduan jadi luka yang merajam Lelaki bersandar di dinding sebuah toko swalayan Menyeka wajahnya dengan kedua tangan Tapi semua itu tidak mampu menyapu pilu Yang terlanjur bersarang penuh belenggu Lelaki kembali ke kapal dengan membawa perasaan terluka Dan sebotol minuman bersoda yang dibelinya di toko swalayan tadi Empat hari berlalu dengan sangat berat Akhirnya kapal harus kembali berlayar Saat kapal sudah melewati sebuah teluk Dan berada di laut lepas Lelaki baru teringat dengan sebotol minuman bersoda Yang diletakkannya di lemari penyejuk Diambilnya minuman bersoda tadi Dibukanya tutup botol dengan penyungkit Tutup botol terjatuh Dan bergulir ke bawah lemari penyejuk Namun hal sekecil itu diabaikan oleh lelaki Ia kembali ke kamarnya Menulis sebuah surat cinta yang berisikan curahan sakit hati Sembari menghabiskan minuman bersoda yang ia bawa Surat dengan kata-kata miris Dan limpahan sakit hati Selesai ditulis Surat tadi digulung rapi Lalu dimasukkan ke dalam botol minuman bersoda Yang sudah kosong Tapi lelaki tidak ingin suratnya basah atau rusak Sebelum dilemparkan ke lautan Maka dia pergi ke dapur Mengambil tutup botol kayu yang terpasang di botol kecap asin Lalu menyumpalkan tutup botol kayu tadi Kemulut botol minuman bersoda Tutup botol kayu memang kurang pas di mulut botol minuman bersoda Tapi setelah dipaksa Akhirnya bisa masuk juga Dan ketika senja mulai datang Serta daratan sudah tidak terlihat lagi Lelaki melemparkan botol minuman bersoda ke lautan Rasa sakit hati lelaki memang masih ada Tapi sedikit banyak sudah berkurang Ada kehidupan baru membentang di hadapannya Seperti luasnya lautan dan cakrawala Sebuah kisah cinta yang berujung sakit hati sudah selesai Dan akan dimulai cerita baru yang mungkin berakhir bahagia Seperti nasib Botol minuman bersoda yang terombang ambing di lautan lepas Bersama surat cinta yang berisikan curahan sakit hati Dan tutup botol kayu sederhana Aku dan beberapa botol lainnya bernyanyi ketika kami saling sentuh di sebuah rak plastik Kami dibersihkan setelah kembali ditemukan Disterilkan dan diberi nama yang menarik Lalu kami diisi dengan minuman bersoda rasa lemon yang getir Tapi dari sekian banyak hal itu semua Yang sangat membuat aku bahagia adalah ketika sebuah tutup botol kaleng dipasang di pangkal mulut kami Sudah lama aku tidak merasakan sensasi seperti itu Sensasi luar biasa setelah sekian lama tidak pernah menemukan kekasih pujaan hati Memang aku tahu Ini bukan tutup botol kaleng seperti yang dulu pernah ada dalam hidupku Tapi aku sekarang sudah belajar dari banyak pengalaman Bahwa jika ingin dicintai Maka harus menerima dan mencintai Dengan perasaan seperti itu Pada akhirnya cinta akan datang dengan sendirinya Kami menghabiskan seluruh waktu kami bersama Mulai dari hari-hari dalam kardus kemasan Hingga ketika kami diletakkan di dalam sebuah lemari penyejuk Yang ada di toko swalayan Seperti musim dingin yang dulu pernah datang Kami saling menghangatkan penuh cinta Membiarkan kami rasa membeku dan menyatu penuh cunggu Lalu sebuah hari itu datang Hari yang aku takutkan Hari yang membuat aku dan tutup botol kaleng gugup tidak karuan Hari ketika pintu lemari penyejuk dibuka oleh seorang lelaki Dan jari-jarinya yang kokoh meraih kami keluar Tapi tidak hari ini Karena jari kokoh itu tidak meraih kami Dia meraih botol soda yang lain Sehingga kami merasa sedikit lega Walau kami tahu Waktu yang kami miliki sudah tidak banyak lagi Dan pada suatu ketika nanti Akan ada perpisahan di antara kami Dan petualangan baru Yang tidak bisa kami tebak sebelumnya Bisa jadi lelaki itu adalah kau Atau juga kau yang lain Atau mungkin juga seorang perempuan Setelah kau mendengar kisahku ini Apakah kau tega mengambil kami dari lemari penyejuk Dan memisahkan kami yang saling mencintai ini Itu semua tergantung kau Karena kami hanya sebuah benda mati Yang tidak bisa mati Walau kami bisa rusak dan hancur Kami berdua hanyalah sebuah botol minuman bersoda Dan sebuah tutup botol kaleng Yang tidak berdaya Kami berdua hanyalah sebuah botol minuman bersoda Dan sebuah botol minuman bersoda Terima kasih telah menonton!